Pemirsa Blok G Tanah Abang yang akan menjadi tempat relokasi pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta ternyata kondisinya memprihatinkan. Bahkan akses masuk ke lokasi ini pun digenangi air. Bagi warga Jakarta, macet di Pasar Tanah Abang sudah tidak membuat heran. Sehari-hari jalanan ini memang penuh sesak dengan para pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan. Area jalan raya pun penyempit. Itu sebabnya, Pemprov DKI bertekad memindahkan para pedagang ini ke Blok G Pasar Tanah Abang. Sayangnya, kondisi Blok G Tanah Abang kini tidak terawat. Kerusakan di sana-sini terlihat di gedung empat lantai ini. Saat ini, lantai satu Blok G diisi pasar tradisional, sedangkan lantai dua oleh para penjual pakaian dan lainnya. Kostasi pedagang daging yang berjualan di Blok G mengaku membayar sewa 300 ribu rupiah per bulan untuk setiap 1,5 meter persegi. Blok G memang tidak jauh dari lokasi para pedagang saat ini, tapi banjir di depan pintu masuk juga menyulitkan para pembeli mencapai lokasi ini. Pemirsa, jika dilihat dari akses masuknya masih sulit karena banjir dan macet, juga karena fasilitas yang masih minim dan banyaknya infrastruktur yang rusak di kawasan Blok G, tentu pemerintah Provinsi DKI harus terlebih dahulu merapikan area Blok G ini yang nantinya akan diproyeksikan menjadi tempat baru bagi para pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Merdika Utama dan Heru Triuniarto melaporkan.